hingga mengalami luka di bagian wajah. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Jajaran unit reskrim Polsek Padalarang langsung menangkap pelaku di kawasan Sukabumi. Seperti inilah detik-detik jajaran unit reskrim Polsek Padalarang melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku penganeaya di tempat persembunyianya di kawasan kawasan Sukabumi pada Rabu sore. Pelaku berinisial AP ini tidak berkutik saat petugas menyergap dirinya sedang tertidur. Pelaku yang masih berumur 18 tahun ini tega melakukan tindak kekerasan dengan memukul wajah mantan pacarnya sendiri berinisial putri lantaran korban menolak diajak masuk ke rumah pelaku. Korban merasa tidak nyaman dengan pelaku lantaran memaksa disuruh masuk ke dalam rumah dengan kondisi pengaruh alkohol. Pelaku AP yang merasa kesal karena keinginannya tidak dipenuhi korban dengan spontan pelaku langsung memukul wajah korban hingga berlumuran darah dan mendapatkan perawatan tim medis rumah sakit. Sehingga pada tanggal 10 Januari 2023, tim Pores Cimahi dan Posek Pada Larang berhasil mengembangkan pelaku dan dibawa ke Posek Pada Larang. Untuk saksi kita mengisah 4 orang. Kemudian ada pakaian korban, kemudian kita juga cita beberapa warna mimpi lain. Untuk tersangka kita dengarkan pasal 351 KUH Bidana. Itu adalah yang saya sampaikan saat ini pelaku sedang dalam melakukan penahanan di Posek Pada Larang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian korban yang masih berlumuran darah. Akibat peristiwa ini, pelaku pun terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara.